Ini beralih ke Depok, Jawa Barat. Setelah proses administrasi rampung, sebuah rumah yang sempat menjulang di tengah pembangunan proyek Tol Cinere Jagorawi akhirnya dibongkar. Pemandangan berbeda, kini nampak di depan gerbang Tol 5-2 proyek Tol Cinere Jagorawi. Tak ada lagi bangunan rumah yang menjulang di tanah seluas 190 meter. Menggunakan alat berat, pihak pengembang tol membongkar rumah dan tanah yang ada di ketinggian 10 meter. Menurut Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, meski pembayaran ganti rugi sudah tuntas, tetapi penggusuran sempat terkendala urusan administrasi. Kemarin ada persoalan di tanah, sehingga memerlukan klarifikasi baik secara fisik maupun milibis, sehingga menutupkan waktu. Di sana ada terkait juga, ada empat masyarakat, karena hari ini tadi sudah berkumpul juga para ahli waris dan semua yang terlibat, dan hari ini juga sudah dilakukan pembayaran, sehingga pemutusan hubungan hukumnya juga sudah dilakukan, dan juga pernyataan juga dari para ahli waris dan semua yang terlibat di sana, masyarakat tadi tidak keberatan bahwa rumah tersebut akan dilakukan penggungkuran pada hari ini. Sebelum kini rata dengan tanah, rumah ini ramai diperbincangkan publik, karena letaknya persis di depan gerbang tolimo 2 tol Cijago, sedangkan bangunan di sekitarnya sudah dibongkar dan rata dengan tanah. Menurut salah seorang warga, rumah ini sudah terlihat kosong sejak beberapa bulan lalu. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat Terima kasih sudah menonton!